Malas melipat baju atau sering menaruh handuk basah di kasur? Waspada. Bisa jadi itu Hasutan Dasim, salah satu anak iblis yang bertugas merusak rumah tangga umat manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirojim bismillahirrahmanirrahim. Sembilan anak iblis dan pembagian tugasnya adalah menyesatkan manusia. Nomor delapan paling aktif di era digital. Iblis beserta bala tentaranya tidak akan berhenti menggoda dan menyesatkan manusia sampai kiamat tiba. Itu menjadi sumpah iblis yang diucapkan menalakala terusir dari surga akibat membangkang dengan kesombongannya terhadap perintah Allah SWT. Dalam upaya menjurmuskan manusia ke neraka, iblis tidak sendiri. Ia memiliki sejumlah pasukan yang punya tugas khusus dan spesifik. Inilah sembilan nama anak iblis dan masing-masing tugasnya. Nomor delapan paling aktif di era digital. Nomor satu ada khinsip. Ia bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam sholat. Dialah yang membuat seseorang lupa rokaat sholat dan sering menggelincirkan lidah sehingga salah dalam membaca suatu surah yang dilapalkan dalam sholat. Di antara kita kaum muslimin mungkin ada yang pernah mengalami atau merasakan rasa was-was ketika tengah menjalankan sholat. Tak jarang juga di antara kita ada yang sering lupa jumlah rokaat di tengah-tengah melaksanakan ibadah sholat. Ada kalanya lidah tergelincir atau lupa bacaan ayat-ayat dan bacaan-bacaan sholat. Padahal sebelumnya kita telah hafal di luar kepala. Itu adalah ulah khinsip, salah satu anak buah iblis yang bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam sholat. Nomor dua ada walhan. Saitan yang bertugas menimbulkan rasa was-was di dalam toharoh. Dialah anak buah iblis yang mengganggu manusia saat akan, sedang, maupun setelah berwudu, mandi, dan aktivitas bersuci lainnya. Ketiga, Zalanbur. Ia adalah sosok yang menggoda penghuni pasar dalam transaksi jual-beli dengan menyuruh untuk melakukan kedustaan, penipuan, memuji-muji barang dagangan, mencuri timbangan, dan bersumpah palsu. Nomor empat, Al-A'war atau si bermata satu yang merupakan setan zina. Ia bertugas menggoda laki-laki dan perempuan dengan menghangatkan kelamin melalui tiupannya, hingga mendorong untuk berzina. Al-A'war biasa menambah kehangatan pada wanita selingkuhan daripada istri sah menurut hukum syari, atau sebaliknya pada laki-laki selingkuhan atas suami sah menurut hukum syari. Kelima, ada wasnen. Ia adalah setan tidur yang bekerja dengan memberatkan kepala serta kelopak mata manusia hingga tidak bangun untuk mengerjakan sholat dan ibadah lainnya. Tapi sebaliknya, wasnen justru menyalakan energi membuka mata dan semangat orang untuk melakukan perbuatan maksiat seperti zina dan sebagainya. Nomor enam ada Tabri atau Tabar. Merupakan setan musibah atau pembawa malapetaka dan mendorong manusia yang tertimpa musibah untuk menjerit-jerit dan berteriak serta menampar pipi, menyakiti diri sendiri, dan lain sebagainya. Ketujuh ada Dasim, adalah setan atau anak iblis yang bertugas menemani manusia yang makan atau memasuki rumah dengan tidak menyebut nama Allah. Dasim juga biasa tidur di atas tempat tidur manusia serta memakai baju yang tidak dilipat dan tidak menyebut nama Allah. Ada yang mengatakan bahwa Dasim merupakan setan yang berusaha menimbulkan permusuhan di antara suami istri untuk memisahkan keduanya. Kedelapan, namanya Matun. Boleh dibilang, ini adalah anak buah iblis yang paling on fire di era saat ini, yakni di era digital. Ia bekerja menggoda menjerumuskan manusia melalui lidahnya. Membuat berita bohong sedangkan berita tersebut tidak ada sumbernya. Perkataan keji, perkataan yang menyakiti hati manusia lain, perkataan yang merugikan orang lain, fitnah, hoax, dan lain sebagainya. Ia mengarahkan pandangan mata manusia ke arah yang akan membuat manusia melihat suatu keindahan semu, seperti tubuh lawan jenis maupun sejenis. Hingga mudah bagi Matun untuk mendorong manusia berkata-kata kotor dan menciptakan kekejian dan maksiat melalui lisan. Kesembilan, Al-Abyad. Bertugas menggoda para nabi dan waliullah. Ada pun para nabi, mereka selamat darinya karena memang telah dilindungi oleh Allah s.w.t. Sedangkan bagi para waliullah, mereka harus memeranginya. Dan siapa yang daktirkan tersesat oleh Allah, ia pun tersesat. Demikianlah disebutkan oleh Hussein bin Sulaiman ar-Rashidi. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa iblis adalah makhluk pertama yang membangkang kepada Allah s.w.t. Karena pembangkangan dan kesombongannya, iblis diusir dari surga dan dikutuk tersesat selama-lamanya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 34, Allah berfirman, Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam, maka sujudlah mereka semua kecuali iblis. Ia enggan dan takabur, dan ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Alasan kesombongan iblis dipaparkan dalam surah Al-A'raf ayat 12. Allah berfirman, Apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Iblis menjawab, Saya lebih baik darinya. Engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Quran Surah Al-A'raf ayat 12. Karena kesombongan itulah Allah mengusir iblis dari surga. Allah berfirman, Turunlah kamu dari surga itu, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah sesungguhnya kamu, termasuk orang-orang yang hina. Quran Surah Al-A'raf ayat 13. Begitu bahayanya sifat sombong ini, bahkan Nabi Muhammad SAW sampai mewanti-wanti umatnya agar menjauhi sifat tersebut. Dalam salah satu hadis, beliau SAW bersabda, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan sebesar biji sawi. Hadis riwayat imam muslim. Tak hanya diusir dari surga, iblis juga dikutuk tersesat oleh Allah SWT. Karena itu, selama dunia ini masih berlangsung sampai hari kiamat tiba, iblis berjanji dan bersumpah akan menjerumuskan manusia dalam kesesatan. Hal ini dijelaskan dalam Surah Al-Hijr ayat 39. Ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan menjadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semua. Itulah sembilan nama anak iblis yang harus kita waspadai jerat godaannya. Sebagai insan beriman, kita percaya bahwa keberadaan iblis dan bala tentaranya adalah nyata. Karena itu, hendaknya kita senantiasa eling dan waspada dengan cara memperbanyak rikir kepada Allah SWT, dan terus mempertebal, serta meningkatkan iman dengan ilmu dan ketakwaan. Semoga kita senantiasa dijauhkan dari jerat godaan dan tibudaya iblis selanatullah. Kepada Allah, kita memohon perlindungan dari siksa api neraka, dan berharap mendapat akhir hidup yang khusnul khotimah, serta mendapatkan ridha Allah dan tempat di surga yang abadi. Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu yang like dan subscribe semoga dikuatkan iman dan dijauhkan dari godaan setan yang terkutuk. Terima kasih telah menonton!